Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar tes sebagai ratusan peserta calon PPS yang lolos seleksi administrasi. Bertempat di kampus Universitas PGRI Banyuwangi sebanyak 2.349 calon panditia pemungutan suara mengikuti tes tulis tersebut. Namun dari ribuan peserta itu, beberapa diantaranya tidak menghadiri atau mengikuti tes. Setelah mengikuti rangkaian seleksi tahapan administrasi, ribuan calon panditia pemungutan suara di tingkat desa mengikuti tes tulis serentak se-Indonesia yang digelar KPU Banyuwangi di kampus Universitas PGRI Banyuwangi. Dari 4.000 lebih peserta yang mendaftar beberapa waktu lalu, kini jumlah calon PPS yang mengikuti ujian tulis sebanyak 2.349 orang. Dari jumlah peserta tersebut ada beberapa yang tidak ikut ujian, artinya secara otomatis akan gugur. Adapun hasil ujian tes tulis itu, Komisi Pemilihan Umum masih belum bisa mengumumkan nilainya, sebab butuh waktu untuk mengkoreksi hasil ujian tes tulis tersebut. Mengingat ujian tes tulis PPS ini tidak dilakukan secara online atau cap. Untuk tes tulis memang jadwalnya 5 hari ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 11. Namun kita atas petunjuk dari pimpinan di KPU Jatim untuk mengambil hari pertama serentak, karena kita menggunakan metode konvensional atau manual. Sampai saat ini kita belum tahu kapan prosesnya, karena koreksi pun kita belum, karena sampai saat ini kita belum mendapatkan kunci jawaban dari pimpinan kami di KPU RI maupun KPU Jatim. Jadi belum ada jadwal untuk kapan mengkoreksi, tepat lagi untuk ketahapan selanjutnya. Artinya masih menunggu dari provinsi Pak ya, KPU Provinsi? Ya tentu, karena memang contohnya seperti soal saja, memang kita dikirimkan hamin 1. Jadi untuk kunci jawaban, untuk bisa mengkoreksi hasil tes tersebut, karena kita sempatnya manual, sampai saat ini kita belum dapat, karena nanti akan dikirimkan lewat admin Siakba, yaitu Kasubag ya, Kasubag di KPU Kabupaten Bukat. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum Daerah Banyuwangi membutuhkan tenaga ad hoc atau PPS sebanyak 651 dari 217 desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Abdul Ajis, JTV Banyuwangi